Hai kangkung-kangkung merupakan jenis sayuran yang mudah untuk ditanam dan mempunyai masa panen yang tergolong sangat singkat kangkung kaya akan serat vitamin A vitamin C kalium zat besi dan lain sebagainya nah berikut ini adalah tutorial menanam kangkung hidroponik menggunakan wadah bekas ember cat siapkan bekas ember cat 5 kg lalu kita isi dengan air biasa sampai kurang lebih 4 liter siapkan juga bagi atau tempat nasi lalu kita masukkan ke ember yang sudah terisi air dan untuk media tanamnya saya menggunakan arang sekam tuang dan masukkan arang sekam ke dalam bagi lalu kita ratakan usahakan air tidak sampai merendam arang sekamnya dan jangan sampai arang sekamnya tenggelam ya teman-teman lalu kita ambil benih kangkungnya dan kita tabur tipis-tipis ke atas arang sekam yang sudah basah dan untuk memastikan biji kangkung benar-benar basah kita bisa spray dengan air setelah biji kangkung benar-benar basah kita bisa diamkan selama satu malam setelah kita diamkan satu malam biji-biji kangkung sudah mulai sprout atau pecah benih ya teman-teman dan langsung saja kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari di hari kedua biji-biji kangkung sudah mulai berkecambah kita bisa spray untuk menjaga kecambah agar tetap basah karena terkena sinar matahari dan di hari ketiga daun-daun akan mulai tumbuh di hari keempat daun-daun akan tambah lebat ya teman-teman di hari ke-delapan kita akan ganti air dan kita akan beri air nutrisi ke dalam ember dan kita akan menggunakan nutrisi abmix ya teman-teman apa itu abmix nah dalam menanam dengan sistem hidroponik nutrisi menjadi bagian penting untuk pertumbuhan tanaman dan nutrisi ini dikenal dengan nama abmix abmix terdiri dari dua pekatan yakni pekatan A dan B pekatan A mengadung unsur makro seperti nitrogen fosfor kalium magnesium dan lain-lain lalu pekatan B mengadung unsur mikro seperti besi, tembaga, klor dan lain-lain untuk takaran pemberian nutrisi setiap 5 ml pekatan A maupun B kita campur dengan air biasa sebanyak 1 liter dan kebetulan 1 tutup botol air mineral ini berisi kurang lebih 5 ml jadi kalau di dalam ember terdapat air 4 liter kita berikan nutrisi sebanyak 4 tutup botol nutrisi A maupun B setelah itu kita aduk-aduk supaya nutrisi bisa tercampur merata dengan air dan masukkan lagi bagi ke dalam ember usahakan air nutrisi bisa menyentuh media tanam usahakan juga untuk sering melihat isi air nutrisi di dalam ember apakah sudah berkurang atau belum jika sudah terlihat berkurang atau surut kita bisa tambah lagi air nutrisi dengan takaran yang sama yakni 1 liter air biasa kita campur dengan 1 tutup botol air nutrisi A maupun B selamat menikmati nah semakin tinggi tanaman dan semakin banyak akar maka akan semakin cepat pula air di dalam ember kita akan berkurang karena terserap oleh tanaman kalau air nutrisi di dalam ember sudah mulai berkurang kita wajib tambah dengan air nutrisi lagi agar agar tanaman bisa terus menyentuh air nutrisi 19 hari sudah seperti ini besok bisa kita panen nah tiba saatnya kita panen ya teman-teman sebetulnya tanaman bisa juga kita panen pada usia 25 hari tapi saya akan memanen di hari ini ya teman-teman hari ke-20 kita bisa mencabut tanaman kangkung dari bagi agar mempermudah saat menggunting nanti ya nah kita akan gunting di bagian pangkal batangnya sekian dari saya kalau ada salah kata saya mohon maaf selamat mencoba dan semoga berhasil terima kasih sampai jumpa